guys kita sebelum kita masuk tuh kita ini guys kita menuju ke pintu masuknya ini guys jadi kita jalan dulu nah disini kalian akan dikejut ini ada pintu masuk seperti ini nah guys ini ini sekelilingnya guys kita menuju ke sini kes Nah kita sebelum apa ya sebelum kita set sebelum kita masuk ke museumnya kita jalan-jalan dulu nih guys Nah jadi di museum Drenil ini tuh kita tuh selain dulu tuh sebenarnya belum di rehab seperti ini tetapi kita sudah di rehab ada pendokongnya ini dan udah di resmiin oleh pemerintah kebuatan Ngawi dari sini guys kalian bisa lihat nih di sekelilingnya sini tuh banyak banget pendopo nih guys di pendopo banyak tanam penghijauan jadi disini udah terawat banget sudah dipeduliin nah yang ini tuh ada gambar gambar ini guys relief guys kalian bisa lihat nih disini tuh udah mencerminkan kalau disini tuh tempat fosil museum untuk menyimpan fosil dapur bakalah nah disini guys kalian juga bisa lihat nih disana ada jembatan kayu ini terbuat dari akar-akar yang ini penggambarannya dan nanti kita sebelum kita lebih jauh mengenai museum Drenil kita lebih baik kita jalan-jalan dulu nih guys kayak gini nih gambarannya nah guys bicara soal museum Drenil museum Drenil itu itu mempunyai sejarah yang panjang yaitu pada sekitar 1891 seorang peneliti kedokteran hewan ataupun kedokteran dari Belanda Eugenie Dubois itu melakukan penelitian disini guys jadi sejarahnya bangunan museum Drenil itu dibangun pada tahun 1891 oleh Eugenie Dubois nah Eugenie Dubois ini guys dia tuh seolah-olah gini dia tuh penasaran kenapa di daerah sini tuh kok banyak tulang-tulang yang masuk pulang-pulang dari manusia purpa yang terkenal yaitu pindekan trukus Erectus jadi manusia setengah kera nah disini guys disini juga selain di sediain apa namanya fasilitas yang memetri dari musim Drenil kalian juga akan dia akan dikasih tahu tentang ini guys tubuh yang belakang ini tuku putih ini guys nah tuku putih ini ini ada artinya nanti kita kesana yuk selain ada patung gajah ataupun tempat gas itu atau fasilitas lain di musim Drenil disini itu ada makna guys tertulis seperti ini nah kalian bisa diterima sendiri nih pe-175-0-1891-93 ini artinya guys itu tanda arah panah ke sini guys ini itu menunjukkan bahwa bahwa penemuan Eugenie Dubois itu di menemukan fosil pindekan trukus Erectus pada tahun 1891 dan diteliti ke sampai tahun 1895 dengan jarak 175 meter arah timur laut jadi artinya guys kalau kalian lihat ke sini arah timur laut kan ke sini nah jadi kita lihat nah kalian lihat sendiri kalau arah timur laut ke sini itu artinya fosil pindekan trukus Erectus Erectus itu tidak jauh dari sisi sungai pengawan Solo seperti ini guys jadi kalian lihat sendiri guys jadi pertemuan dari tiga pengawan Solo tuh disini guys seperti ini jadi sekitar jadi Eugenie Dubois itu menemukan fosilnya tuh fosil pindekan trukus Erectus tuh di sekitaran sungai Nil ini makanya jangan heran kenapa disini kok dibangun di dekat sungai pengawan Solo tapi kita bahas selanjutnya guys agar kalian bisa melihat view yang keren jadi kita tuh sambil belajar sejarah tapi juga enggak lepas dari foto selfie gitu loh guys kalian bisa ini guys kalian bisa naik di jembatan kayu nih guys jadi disini ini tuh legendaris banget jadi wuuh kalian bisa naik-naik ini nih nah ini guys jadi kalian kalian pasti pahamkan kenapa dinamakan kenapa museum Trinil ini di dinamakan Trinil nanti aku bahas sebelumnya Nah kita akan tahu kalau disini tuh ada sungai ini sungai itu mecah guys jadi tiga guys yang satu ini induk sungai yang sana tuh satu yang satu lurus yang satu kesini guys seperti itu nah guys sebelum kita bahas tentang museum Trinil lebih dalam alangkah baiknya kita selfie-selfie nah kalau kalian udah dapet foto kayak gini kalian juga gak apa-apa lah nah ada lagi guys spot yang gak salah keren jadi ini belakangnya wii ini bungawan Solo ini sungai guys jadi bungawan Solo itu memang udah terkenal banget itu sungai menghubungkan antara Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Madiun nah disini guys disini tuh ada tiga sungai Indok ini tuh memecah tiga sungai nanti kita nanti kita jelasin nah lepas dari nama museum Trinil ternyata Trinil itu adalah artinya guys Tri itu artinya tiga nah tiga disini guys maksudnya tiga desa nah kenapa kok tiga desa gini Eugenie Dubois itu tuh ternyata apa ya kayak ya gini dia tuh meneliti fosil tuh di tegak tiga tempat itu tiga desa itu yaitu desa Kau desa Ngancar dan desa Gemarang jadi demakan tiga tuh tri 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 itu dan bahasa Inggris kan tri tiga nah kok Nil nah mil ini guys ini ada hubungannya sama sungai ini guys kenapa dimakan dinamakan Nil karena bungawan Solo ini guys airnya itu selalu ada depit airnya itu selalu banyak bahkan musim kemarau nggak mengenal musim musim hujan musim kemarau itu air depitnya selalu banyak bahkan musim-pengujan kayak gini dia banyak-banyak ini kan ya makanya nggak nggak ada dia bilang tuh ya sungai Bungan Solo tuh mirip kayak sungai Nil makanya itu guys darahnya Trinil itu jadi tiga desa dengan berdekatan dengan sungai Bungan Solo dan Bungan Solo itu dinamakan Nil jadi dinamakan Trinil nah seperti itu jadi itu guys biar kalian tahu kenapa dimain Trinil sebenarnya kalau di kalau waktu jaman Belanda dulu tuh nama desa Trinil itu itu nggak ada gitu kan tapi karena penghargaan dari Eugenie Dubois akhirnya dinamakan Trinil tiga desa jadi titik teritu tiga tiga desa sebagai tempat penelitian Eugenie Dubois nah Nilnya itu karena sungai Bungan Solo tuh depit airnya banyak mirip kayak sungai Nil jadi seperti itu ya guys paham ya guys ini aku kasih tahu selain tiga desa itu dimana sih yang dimaksud tiga desa sebagai penelitiannya Eugenie Dubois nah ini kan sungai ini sungai Bungan Solo nah terpecah menjadi tiga anak sungai guys jadi anak sungai yang utama tuh disana guys jadi enggak masih tertutup tertutup ini daun-daun ini nah jadi anak sungainya itu jadi anak jadi gini jadi anak sungai itu mencar ke tiga tempat yaitu di desa Kawu di desa Ngancar sama di desa Kemarang ini guys jadi jadi kalau dari tiga itu ya karena di tiga tempat dan anak sungai itu juga mencah dari tiga jadi tambahannya seperti itu sejarahnya namanya itu nah oke guys itu tadi tentang review dari pengantar sejarah museum Trinil jadi intinya museum Trinil itu tuh emang memiliki sejarah yang panjang guys jadi mulai dari namanya sampai penemunya guys nah disini guys gue sebenarnya mau ngasih kalian ngasih tahu di apa aja sih yang ada di dalam museum Trinil itu selain dengan sejarah kenalnya itu nah tunggu ya di episode aku museum Trinil part kedua oke see you next time selamat menikmati